kita akan buka joknya R25 nah disini ada beberapa komponen ya ini ada kita lihat ini baterainya baterainya 7,4 ampere kemudian ada ecu ini ada flashersen flashersennya ini ecunya ecunya kodenya 1 WD dan ini ada ini kabel apa ini rem ya rem belakang lanjut ini nah ini relay kipas ciri-cirinya ada kuning ini putih kuning ada lagi pas ini kiproknya kiproknya 3 pas ada putih 3, merah 1, hitam 1 oke lanjut silahkan praktek lagi bongkar lagi maaf gak ngu oke ini nah ini adalah kabel skenernya di belakang ada warna merah merah kemudian ada kuning biru dan ababu garis putih nah ini ada relay starter di relay starternya ini ada screen utama screen utamanya ada disini jadi jangan salah nanti nyari screen utama dimana bukan di box tapi dia nempel di relay starter seperti seon dan bison ini ada screen 15 ampere 7,5 7,5 kemudian 15 dan 7,5 ini adalah screen yang 15 ampere itu ignition pengapian kemudian yang 7,5 ada sinyal-sinyal kemudian 7,5 lagi spare itu backup kemudian 15 ampere itu headlamp dan kipas 7,5 juga jadi yang setiap jaru listriknya disini ada screennya masing-masing IGN itu adalah pengapian kemudian signyal itu kayak sen, pelakson kemudian headlampnya untuk lampu kepala juga ada screennya jadi kalau teman-teman menemui kerusakan kipas gak hidup atau lampu utamanya tidak hidup atau pengapiannya gak hidup nah dicek dulu screen disini tapi kalau mati semua total yang dicek bukan disini tapi yang di main fuse atau screen utama nah ini ada salah satu ada salah satu salah satu yang hitam-hitam disini adalah dioda nah dioda ini difungsikan untuk kunci kontak jalur kunci kontak nah kalau dioda yang disini biasanya dioda-dioda disini untuk pengaman atau sebagai dioda kupling ini yang dua ini ada dioda juga ini ini dioda ini ada dioda juga di bawahnya ini ada dioda yang di box sekiring ini adalah oh iya untuk kekunci kontak sebagai pengaman kunci kontak karena terminal kunci kontak R25 itu ada 4 kabel terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih